Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya muliakan. Ini sehari, dua hari ini, kalau kita melihat media sosial, media masa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau orang sering buka di media sosial, pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK, itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR, itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan, bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, saya, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Bapak-Ibu yang saya hormati, Sekali lagi mungkin ada yang bertanya kepada saya, kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning? Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan, baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar, yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki Ketua Umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat di Kabinet sebagai Menteri ESDN. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses dimunas, ini tidak lepas dari peran Ketua Umum yang lama, yaitu Bapak Air Langga Hartarto. Seorang politisi besar dan sekaligus teknokrat sejati, seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata. Dan terakhir, kepada Ketua Umum yang baru dan jajaran pimpinan Golkar yang baru, serta jajaran pengurus, saya mengucapkan selamat bertugas. Kami menunggu kontribusi besar Partai Golkar untuk negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Alhamdulillahirrohabilalamin, musyawarah ke-11 Partai Golongan Karya pada malam hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.